Hai halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia dikabarkan sudah menjajaki pengadaan kapal perang destroyer. Macam punya Cina destroyer tipe 052D. Tipe 052D sudah dikomersilkan Cina, Indonesia sedia duit Rp12,6 triliun dapat satu unit destroyer ini. Indonesia lebih fleksibel mendapatkan tipe 052D dari Cina meski nantinya destroyer ini dipakai, untuk mengamankan Natuna Utara sekalipun. Salah satu keunggulan tipe 052D ialah Indonesia membeli kapal perang kelas destroyer tanpa embel-embel HAM. Ada anggaran dana Cina kasih barang sesimpel itu, dan tidak perlu banyak aturan. Cara bisnis seperti ini lebih disukai Indonesia karena fleksibel, tak berbelit serta senjata mau digunakan usir untuk apapun bebas. Seandainya, Indonesia diberi izin alih teknologi membuat kapal Arleigh Burke kelas. Pasti Amerika melampirkan time and condition sangat ribet dan banyak syarat untuk penggunaannya atau banyak aturan. Jika Cina cuma serahkan cek uang saja sesuai kesepakatan maka selesai urusan. Cina memang sengaja menjual type 052D secara bebas di pasaran. Hal ini menjadikan Amerika tak senang, sebab pasar bebas kapal destroyer hampir tak ada. Karena kapal jenis ini tak dijual bebas, misalnya Arleigh Burke Amerika bagi yang ingin memilikinya seperti Jepang atau Korea Selatan harus menaati segala aturan yang ditetapkan Pentagon. Namun gegara Cina saat ini setiap negara punya kesempatan memiliki kapal destroyer. Demikian sekilas tentang aturan penggunaan alutsista yang dianjurkan oleh pembuatnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.